Halo, selamat pagi, siang, sore, malam kepada seluruh penonton video ini. Dan akhirnya, setelah sekian purnama, kebeli juga Reels ini. Ini memang saya mencari referensi dari banyak-banyak group, forum, youtube juga untuk mancing di laut ya. Yang setelahnya Reels ini punya ketahanan terhadap daerah laut, wilayah laut gitu. Jadinya, perpilihlah Reels Daiwa ini. Nah, ini memang rencananya saya akan baru ingin mencoba untuk mancing di laut ya, pinggiran laut dulu, karena saya masih coba-coba dulu. Nah, ini Daiwa BGSW 4000D CHX. Ya, ini Reels keluaran 2003 dan baru bisa kebeli di 2024. Oke, langsung aja kita buka ya. Nah, sebelumnya ini, Daiwa itu ternyata, saya baru tahu kalau 4000D CHX ini ternyata Daiwa itu Deep. Dan CHX itu compact high gear atau putarannya itu besar, seperti di sini. Kita bisa lihat di spesifikasinya ini tuh. 6 banding 2 banding 1. Nah, ini dengan max dragnya 12 kg. Nah, ini nggak tahu ya ini ya, karena mungkin high gear kali jadinya sekali putaran tuh 99 cm. Hampir 1 meter. Dan dia, hmm, cuma 5 bearing. Nggak apa-apa sih, coba kita lihat. Informasinya dari grup-grup yang istilahnya memberikan review bagus untuk Reels ini. Ini cukup smooth, cukup smooth dibandingkan dengan ibarat kata Reels-Reels yang belasan bearingnya itu. Oke, nah ini spesifikasinya. Untuk tali itu, dia bisa PE, PE 2 tuh, 0,20 mm atau 300 meter. Oke, dan untuk nylon mono, 37 mm, dia bisa 150 meter. Dan ini pilihan-pilihan ukuran-ukuran benangnya dan panjangnya yang bisa masuk ke spool ini. Nah, segini ini adalah spek-spek-speknya. Oke, nggak ada lagi. Oke, saatnya kita buka. Daiwa BGSW M4000D CXH. Sorry, sorry. Saya cari tahu keterangan-keterangan di, apa namanya, di forum atau di beberapa grup, itu SW itu saltwater. Jadinya dia bisa ya, bukan bisa untuk pancing di laut. Semua Reels bisa, cuma mungkin pulangnya itu atau baliknya itu mesti di, ya, ekstra, ekstra kebersihan lah. Ini ada kartu garansi. Ini apa ini? Oh, ada ekstra, ekstra spesor ya. Nah, ini untuk di dalam pembatas antara spool. Oke, ini manual kalau nggak salah ya. Ya, manualnya. Ini bahasa Jepang. Ini handle-nya. Coba kita lihat. Oh, handle-nya ini nggak bisa di-ogelek-ogelek ya. Jadinya ini udah pahaten ya. Pahaten. Oke, lumayan smooth ya, ini muternya. Nah, ini nggak apa-apa lah, mau seret-seret atau nggak seret. Nggak apa-apa kalau smooth, bagus. Yang penting ini jadinya. Oke, sudah nggak ada lagi. Kita coba singkirkan media unit-nya. Sudah dari kapan pas keluarnya nih, aduh, pengen banget punya. Ya, kebelinya baru sekarang. Nggak apa-apa. Yang penting. Oke. Ini bisa bagu itu black gold ya. Menonton semua. Black gold. Nah, ini spool-nya. 40. Aduh, make in China. Daewa. Daewa. 6 bearings. 6 bearings, tapi disininya 5. Mungkin disini kali ya. Di, apa namanya, handle-nya ini. Dia nggak, nggak ngitung bearing disini. Wah, agak aneh. Dia ada baut disini ya. Oke, kita latihnya dulu. Disini, Carbon ATD Truck System. Carbon ATD Truck System, cuma. Feeling saya sih, enak ya. Coba kita. Suaranya sih nggak terlalu nyaring. Kita coba kita pasang ya. Kita coba puter. Gak malam ya, teman-teman ya. Baru kali ini nih. Mempunyai. Misalnya. Kalau menurut saya sih ini mahal sih. Semua reel tuh mahal. Gak ada yang murah ya. Kita belinya pakai duit. Cuma ini karena. Biar, biar reel-reel. Apa, kalau untuk laut itu. Infonya yang, kalau yang nggak ada SW-SW-nya itu kropos. Atau mesti ekstra perawatan. Nah, makanya saya. Nabung untuk beli reel-reel ini. Wih, semut. Semut banget ya. Maaf ya teman-teman kalau norak. Semut banget ini. Lima bearing loh. Gila. Lima bearing berasa. Coba sebentar-bentar. Nah. Sama kalau kita gulung gini nih ya. Nggak terlalu. Kalau biasanya yang saya rasakan sih. Kalau reel-reel saya itu kalau gini. Kalau digulung gini. Obleknya super gitu. Ya, istilahnya oblak lah ya. Maksudnya getarannya itu. Ini lebih smooth daripada yang reel-reel lain yang saya punya gitu. Ini power handle. Ini power handle. Power handle. yang saya temukan di reel-reel saya. Yang ini. Tuh. Cewean dia. Maksudnya tuh cewean ini. Murnya. Motornya di sini. Kalau. Kalau. Coba saya. Compare ya. Saya coba. Yang ini nih. Nah ini. Ini Daido. Kalau kita lihat Daido ini. Power handle. Screw in power handle lah. Tuh kan. Jantannya dia di sini nih. Eh ya. Ini juga. Kalau Daido tadi dia. One piece bilang one piece. Ya. One piece. Kalau ini dia. Belum one piece sama. Lakiannya yang di handle. Nah ini. Bedanya ini tuh. Sama-sama power handle lah ya. Kalau. Kalau yang ini nih. Ini Maguro. Extreme. Extreme competition. Ini. Belum power handle. Jadi sekarang itu. Saya ada tiga jenis. Semua baru tahu tiga. Dua. Dua. Kalau yang ini. Bukan power handle. Tapi di. Apa namanya. Di kotaknya itu. Tulisannya power handle. Nah. Masih model shock. Cuma ini juga smooth. Ini. Enak memang kayaknya narik. Narik ikan emas. 6 kilo. 7 kilo. Sedap. Kita tutup dah. Lamaan. Kita taruh lagi. Agak beda power handle nya. Daripada. Dengan power handle. Power handle yang. Rilis kebanyakan. Dan. Hebatnya itu dia. Saya gak ngerti ya. 5 bearing bisa. Smooth kayak gini. Agak tenang lah kalau dibawa ke air asin gitu. Ke wilayah air asin. Saya penasaran. Coba kita buka. Ini. Saya gak bongkar ya. Pemirsa ya. Pemantun ya. Saya coba nyenat. Sudah ada. Tidak ada bearing disini. Di spoolnya juga. Tidak ada bearing. Ternyata bearing itu. Tidak menentukan. Mungkin. Bagi teman-teman yang pemain-pemain. Yang menggunakan rilis-rilis yang. Wah-wah. Mungkin paham sepertinya ya. Kalau dalemannya mungkin ya. Yang beda ya. Oke. Nah seperti ini. Ya review-review ringan lah. Tanpa membongkar dan. Menurut saya sih ini. Oke sih. Oke. Belum dicoba ini ya. Mudah-mudahan amis dan bisa. Bisa mendapatkan hasil yang sebesar. Max drugnya ini. Malah enggak. Ya. 5 kilo atau 7 kilo gitu lah. Pengen coba. Nah. Untuk. Menunjang. Men-support. Rilis ini. Nah itu kemarin saya juga cari-cari tuh. Untuk joran. Yang. Panjang ya. Yang untuk. Di tepi pantai itu. Itu dapat rekomendasi juga. Paling tidak saya. Apa namanya. Menilai dari banyaknya review dulu. Dari yang saya searching-searching. Terus ketahanan. Dan. Apa namanya. Kenyamanan ya. Barang-barang sih kemarin pilihannya ada di Maguru tuh. Dengan Maguru. Cuma. Di. Searching-searching lagi. Ketemulah. Jatuh pilihan kepada. Daiwa. Infit. Ketemulah. Ketemulah. Saya karetin. Oke. Coba saya lupas. Nah ini. Ini jorannya. Untuk. Ya. Untuk coba-coba mancing di. Laut lah ini. Macing-macing ringan ya. Ya. Tepi-tepi pantai gitulah. Nah ini. Infit. Saya pilih yang 662. Yang 1,98. Kalau ini jorannya ini udah lama keluar ya. Cuma. Sekian lagi ya. Terus bisa. Terus bisa sekarang lah. Gak apa lah. Tidak apa terlambat. Daripada tidak mencoba. Nah. Ini sudah saya. Lepas. Kemarin. Taknya itu. Nah ini pakai fast light ini. Warnanya agak-agak. Biru ke abu-abuan gitu. Beda dengan. Gak tau juga. Saya belum pernah lihat. Ring Fuji. Di bawah. Nah beda kan. Yang ini hitam. Yang ini. Agak ke biru-biruan gitu. Fuji fast light. Dan ini masih. Carbon apa ini kemarin. Carbon HFV ya. HVF. Hight apa gitu. Dari Daiwanya itu. 662 MS. Infit. 622 MS. Kemarin. Sampai 16 lips. X45 HVF. Nah ini dia nih. Dia ulir. Masih ulir. Blue X. Yang seperti yang sekarang-sekarang kebanyakan itu. Oh ini dia. Medium spinning. Line 7-16 lips. Dengan berat kumpan itu. 14. Eh 11 atau 12. 14. 5. On. Made in Vietnam. Ini ada. Cantelan ototail. Warna ungu. Warna ungu. Ini 1,98 meter. Oke. Nah. Semoga. Bisa. Mendapatkan hasil. Semua pengorbanan ini. Pengen kayak. Yang di YouTube-YouTube itu. Dapet barang mundi. Dapet. Ikan besar-besar. Ikan laut lah pokoknya lah. Belum pernah. Sama sekali dapet ikan. Bentuknya ikan laut itu. Kalau nilang mojar mah. Sering ya. Oke. Sekian review. Review singkat. Review simple. Mungkin agak sedikit norak dari saya. Nah. Semoga. Paling tidak. Ada informasi sedikit yang saya berikan di sini. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di. Video-video selanjutnya. Sampai jumpa.